Terima kasih teman-teman sudah klik video ini Jangan lupa di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu sudah membantu channel ini agar lebih maju ke depan Terus dia itu overpower banget Langsung aja kita bahas untuk skillnya ya guys ya Let's go Nah teman-teman kita akan ngebahas tentang skill yang pertama dimiliki oleh Hanzo Untuk skillnya itu aku ngambilnya untuk skill 1 dulu Gunanya buat apa sih skill 1 Skill 1 kalian lihat ini guys Cara penggunaannya kalian pukul ke monster 1 2 3 4 5 Kalian bisa langsung instant kill Kalian lihat ini langsung instant kill Nah disini ada merah-merahnya kan Kalau misalnya merah-merahnya ini habis Kalian langsung dapet buffnya Kita tunggu sampai merahnya habis guys Nih Kalau habis langsung dapet buff aku Nah Kalian lihat ini harusnya base ku guys Ini aku langsung bisa curi buffnya musuh Kegunanya itu untuk mencuri Nah kita udah sampai dikelomang Kita akan coba guys dikelomang Kita pukul 5 kali dulu 1 2 3 4 5 Kalian bisa langsung dapet kelemangnya Tuh langsung dapet kelemangnya guys Ini dia kalau udah habis Langsung kalian dapet goldnya Bener-bener imba ini hero Dan cooldownnya itu cuman 15 detik Dan itu dikit banget Oke Oh iya guys Aku ngasih tau ini penting buat kalian Jadi untuk skill 1 nya Hanzo Itu Dia itu Cuman bisa digunain untuk buff Lalu ada untuk Crips dan minion Nah dia juga bisa Tapi digunakan untuk lord dan turtle Tapi gak instant Dia cuman menghasilkan 500 Damage doang Ke turtle sama lord guys Jadi Gak bisa instant ke lord sama turtle Kalau misalnya kita hit ke lord sama turtle Itu dealnya 500 damage Gitu Jadi kalau misalnya Langsung damage nya Langsung Mati lord sama turtle nya Kan imba banget dong Nah temen-temen Kita akan ngebahas Untuk skill 2 nya Skill 2 nya Hanzo itu adalah skill area Kita coba Dan itu menghasilkan damage per second Tuh sakit banget kan guys Dan kalau misalnya dia ada di area itu Musuhnya kena lambat Dan misalnya ada monster-monster yang mati Kan bakal mendapatkan soul guys Tuh kan ada Biru puri 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 Itu yang masuk di aku Itu gunanya buat apa? Menambahkan energi Seperti energinya Hayabusa Kalian tau Hayabusa ya kan? Kita akan bahas masalah energinya Itu buat apa sih? Tuh kalian lihat tuh Kan dapet lagi kan? Kita akan bahas masalah energinya ya guys Nah guys kita akan membahas Ulti yang dipunyai oleh Hanzo Ultinya itu kita bisa memunculkan bayangan Kita contoh Caranya itu adalah tipsnya Kalian harus berada di daun semak-semak Karena kalau kita ulti Coba kita ulti jebret Nah disini kita keluar bayangan Tapi banyak tubuh kita yang asli itu ada disini Kita harus melindungi tubuh yang asli Dan kita punya skill yang baru Ini skill 2 Tuh bisa ngeblink Sama skill 1 nya kayak gini Itu Apa? Memakai energi guys semuanya Jadi kalau energi kalian udah habis Kalian udah pasti balik Nah pasti balik semula Nah guys kita akan mencoba Untuk mempraktekkan Kalau ultinya kita Bayangan kita mati Bayangan kita yang mati ya Yang palsu Kita coba lihat Apa yang terjadi Kalau misalnya bayangan kita mati Ini lihat ya Bayangan kita mati Kita bakal balik Nah kita bakal ke stun Habis kalian kena stun Kalian bakal larinya lambat banget nih Kalian lambat banget Tapi kalian gak mati Gitu Gitu guys Jadi kalau bayangan kalian yang mati Kalian gak mati Gitu Nah Kelebihan dari ulti kalian Itu apa sih guys Kalian lihat Ini bayanganku guys Bayanganku disini Ini bisa menembus tembok guys Kalian lihat tuh Tembus temboknya Tuh Bisa menembus tembok dia Imbah kan Dia bisa ngeblink kesini Loh Itu bisa-bisa puter kesini Wah ini imbah banget guys Ini parah banget sih Ini hero nya Nah temen-temen Aku akan menjelaskan Untuk kombonya Yang dimiliki oleh Hanzo Jadi kombonya adalah Kalian skill 2 dulu disini Kalau misalnya ada musuh Nah ini kan lambat Terus kalian ulti Habis kalian ulti Kalian bisa ngeblink kesini Ini kan kena ceprot Habis itu kalian bisa langsung Skill 1 kalau ada Nah ini kalian bisa skill 1 ke dia Kejar terus sampai mati Tuh dia mati Itu untuk kombonya Untuk Hanzo guys Tapi ingat Kalian ini harus penuh ya Untuk yang bawa merah Energinya itu harus penuh Kalau misalnya kalian gak penuh Nanti kalian itu Durasi ultinya Ntar cuma sebentar Jadi kalian kombonya itu Cuma sebentar Tapi kalau nanti Energinya dia penuh Itu kalian bisa lama untuk kombonya Karena ulti itu bergantung Dari energi yang kalian miliki Nah guys kita akan bahas Untuk emblem yang dipakai oleh Hanzo Emblem yang dipakai oleh Hanzo Itu adalah Assassin Emblem Assassin Lalu Untuk Yang dinaikannya itu Aku naikinya Ini 3 Agility Lalu Invasion Physical penetrationnya 3 juga Lalu yang terakhir Aku ambil bounty hunter Ini menurutku Yang terbaik ya Menurutku Tapi kalau misalnya kalian ada yang Lebih bagus Kalian bisa pakai Fighter juga bisa Fighter juga bisa Tapi aku belum buka Dan kita juga akan Ngebahas masalah equipnya Untuk masalah equipnya itu Ini menurut Pengalamanku yang aku pakai Selama main Hanzo Ini adalah yang terbaik Kenapa? Karena Kita lihat disini Untuk item pertama Aku beli sepatu assist Karena dia juga bisa Tipe ganking Dia bisa ngeblinkan Dari videonya Lalu untuk Bloodlust X Itu gunanya buat apa sih? Dia ada plus 20% Spell vampire Jadi skill yang dimiliki Hanzo itu berupa spell Jadi dia bisa Lifesteal dari spellnya itu Kalau misalnya Darah kalian Sekalat Kalian pakai skill 2-nya Itu kalian darahnya Cepet banget Tambahinnya Lifestealnya Ini penting banget Untuk Hanzo Bloodlust Itu harus dipegang Lalu untuk Item ketiga Aku pakai Endless Battle Kenapa aku pakai Endless Battle? Karena Dia akan Mainnya banyak skill Lalu dia akan Attack Nah dia bakal ada True physical attack Makanya aku pakai Endless Battle Dan dia juga ada Movement Speed Ada Lifesteal Gepuk Dan kita Nggak cuma Lifestealnya Cuma dispel doang Tapi kita Lifestealnya juga Di physical juga Lalu untuk item selanjutnya Aku pilih Blade of Despair Kenapa? Karena Blade of Despair ini Belum-belum sakit banget Saat kalian nanti Blink yang ulti Nanti waktu kombo Itu bakal sakit banget Kalau kalian pakai Blade of Despair Dan kalau misalnya Nyawa musuh Di bawah 50% Damage nya bakal Bertambah 25% Ini item yang bagus Menurutku Buat Hanzo Yang cocok Lalu untuk item selanjutnya Aku buatnya Demon Hunter Sword Kenapa? Karena dia ini ada Kayak penetration Untuk tank Dan Itu sakit banget Kalau kalian pakai item ini Dia itu bakal Ada Apa ya? Ada kayak 9% Of the target Tekaran HP Jadi Sakit banget damage kalian Kalian bisa coba aja Kalian pakai Demon Hunter Lalu untuk item yang terakhir Kalian bisa opsional Kalian bisa pakai Wing of the Apocalypse Queen Lalu kalian juga bisa Pakai yang namanya Dengan Immortality Immortality ini juga bagus Lebih ke survive Kalau misalnya kalian mati Kalian bisa hidup lagi Lalu untuk kalian Kalian juga bisa pakai Brute Force Beast Plate Ini juga bagus juga Kalian bisa pilih Di antar 3 ini Itu bagus Itu untuk buildnya guys Nah teman-teman Kita akan bahas Masalah spell yang Bagus cocok Atau dipakai untuk Hanzo Jadi untuk Hanzo itu Kalian bisa pakai 3 spell Kalian bisa pakai Flicker Gunanya untuk nge-blink Kalau misalnya kalian digang Kalian bisa nge-blink Untuk menghindar Terus kalian bisa pakai Aegis Itu gunanya untuk Memunculkan shield Buat teman-teman kalian Dan kalian supaya kalian Nggak mati Kalian ada tambahan shield Darah Dan lalu kalian bisa pakai Sprint juga Supaya lari kalian cepat Kalian bisa ngeras musuh Kalian bisa kabur dengan cepat Kalau pakai Sprint Kalian juga 3 detik Kalian itu juga lama banget Menurutku 3 detik Mungkin spellnya Cuma 3 doang sih Menurutku Nah guys Kita akan membahas Untuk counternya Hanzo Itu apa sih sebenarnya Aku dari tadi Sudah cari Tapi nggak nemu sih Counternya itu apa Untuk Hanzo Aku bingung sih Soalnya kalau misalnya Hanzo nya itu jago banget Mainnya Terus Dia strategianya pinter Itu susah banget Counter dia Mungkin aku Mau tanya pendapat kalian Misalnya kalian tahu Counternya Hanzo itu Wiro apa Kalian bisa tulis di komen ya guys Oke Kita saling membantu Saling berbagi ilmu guys So thank you guys Buat kalian semuanya Udah menonton video ini Semoga Dari tutorial ini Bisa membantu Pertanyaan kalian Dan memberikan jawaban Pencerahan buat kalian Supaya kalian nggak bingung Buat main Hanzo Mungkin Buat kalian bisa komen Kalau misalnya kalian ada Sesuatu yang kurang Dalam video ini Terus Kita disini itu juga Berdekuang ilmu Share ilmu Sharing sharing ilmu Supaya kita saling-saling Mengerti satu sama lain Dan jangan lupa lah Kalian komen Lalu kalian like video ini Kalian Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga ngerti Dan jangan lupa untuk Ditekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol Lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload konten Dan live streaming Karena aku juga Stream live streaming di youtube Jadi kalau kalian subscribe Kalian bisa menonton aku live streaming Bisa ngobrol-ngobrol bareng Di live streaming ya guys So thank you Sampai disini dulu Untuk videonya See you in the next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax